Oke, waktunya gue bakal cek list channel lagi Hmm, banyak yang reku dan waifu sih Lah, malah vakum Oke, jadi kali ini gue bahas channel ya begitulah Siap kalian pasti tau lah, ini channel Banyak banget video-video meme-nya yang di-share di Facebook, Instagram, dan platform-platform lainnya So, kenapa bisa? Ini channel rame Dan apakah ada formula yang bagus dalam membuat sebuah video meme? Jadi, kali ini gue bakal bedah channel ya begitulah Intro Kayaknya gue gak usah lama-lama bahas segmen ini Karena emang segmen ini selalu jadi media promosi yang bagus banget untuk membangun karya kalian Bahkan ada beberapa kompani besar atau bisnis yang promosinya pake meme gitu Kayak iklan game Summoners Grid Atau kemarin gue pernah liat toko Farhan Kebab Farhan Kebab Koknya meme ini emang bagus banget performanya Jadi gak heran banyak channel yang viewsnya itu lumayan Karena kontennya itu meme Konten meme sendiri di Indonesia itu udah banyak banget sebenernya sekarang Tapi waktu dulu itu kayaknya emang jarang Yang gue tau dulu itu channel yang isinya meme atau shitpost segala macem Itu kalo gak kucing nangis AKMJ.MP4 Dan hati-hati di internet Tapi kalo ada yang lain kalian bisa tambahin di kolom komen Kalo sekarang? Ya banyak banget Ada Chris Guy, Polly XD, Oshitpost ID Dan masih-masih banyak lagi Dan yang pengen gue buat disini Yaitu Ya begitulah So, ya begitulah ini mulainya pas kapan? Seperti biasa Akun atau channel meme kayak gini Pasti mulainya di Instagram Ya, ya begitulah itu Udah lama upload meme di Instagram Dan ya tapi emang gak serame akun-akun meme lainnya Tapi karena emang sering post Jadinya ya otomatis pasti ada salah satu postingannya Yang masuk feed di Instagram orang lain Dan ya, lagi-lagi gue emang gak tau Ya begitulah ini kenal bisa rame di Instagram Karena emang gue gak terlalu ngikutin traffic akun IG gitu Dan Kalo untuk Youtube gimana? Channel ya begitulah sendiri itu upload pada Oktober 2020 Tapi kayaknya bisa kalian revisi Karena bisa aja ada video yang lebih lama lagi Cuma di private gitu Ya, mulai rame kapan? Kalo menurut data di Social Blade Ya begitulah itu naik secara signifikan pada 15 Desember 2020 Yang mana pada saat itu dia upload meme yang ini Karena itu bukan benda koleksi Bagaimana dengan ini? Aku menyebutnya tampan dan berani Itu lebih mirip tempat sampah Kalau ketemu kita jangan dilawan, kabur aja Ntar mati Ya kenal bisa rame banget Bahkan visual itu sekarang udah 1 jutaan Pertama emang waktu itu Mimsi bernyanyi itu lagi rame banget Bahkan banyak banget parodinya gitu Salah satu contohnya itu kayak penyanyi versi Armor Titan buatan si Daivan Pokoknya emang 2020 ini meme juga lagi naik-naiknya banget lah Dan Karena emang rame Dan juga kualitas videonya HD dan smooth Makanya meme-meme buatannya begitulah ini Banyak yang share Ya Faktor share atau berbagi ini juga bikinnya begitulah ini rame Bahkan banyak banget di IG, Discord, TikTok, dan lain-lain Itu yang share meme buatannya begitulah ini Dan ya ini beneran Gue sering banget nemu meme buatannya begitulah waktu tahun itu Alhasil karena faktor share tadi Dan karena di setiap meme ada WM-nya yang hangat ikonik ini Jadi makin banyak lah yang ngunjungin channel si ya begitulah Bahkan ada banyak juga channel yang suka react meme Itu ngereak-reak meme buatannya begitulah ini Jadi secara gak langsung dapat promosi gratis gitu Dan ya faktor share ini juga emang penting Jadi Makanya share video ini Biar ya begitulah tau Hehe Dan karena emang pada tahun itu ya begitulah ini rame banget Jadi banyak banget tuh channel-channel meme yang emang terinspirasi dari ya begitulah ini Dan makanya sekarang banyak banget tuh Channel-channel yang isi kontennya itu Meme-meme dengan durasi yang pendek gini Tapi Tapi apa cuma itu aja Nggak Nggak Oke untuk pembahasan presentase penonton itu udah kusinggung di video video channel mau main Jadi cek aja Intinya video youtube yang bagus itu memiliki presentase penonton sekitar 30% sampai 50% lebih Jadi video kalian itu harus nonton kira-kira 30% dari seluruh video lah Dan Untuk dapet presentase yang tinggi Tentu saja cara ampunnya ya buat video yang durasinya itu singkat atau video pendek lah Dan ya Ya begitulah ini Videonya rata-rata durasinya pendek semua Jadi Karena videonya yang emang pendek Jadinya presentase penonton ini jadi cepet naik juga Sehingga karena presentase penonton ini tinggi Makanya youtube bakal rekomendasiin video yang begitulah ini ke beranda-beranda kalian gitu Gue aja emang tau ya begitulah ini dari beranda Dan juga ada faktor video meme yang kebanyakan itu relate kepada semua viewersnya Sehingga karena keredat-keredatan tadi Itu bisa bikin viewer buat komen di kolom komentar Jadinya performa rating channelnya makin bagus lah Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton video ini! Gimana? Kalian tahu yang buggy terhadapnya dari mana? Silahkan komen! Intinya gue pengen bilang kalau presentase video itu penting! Jadi kalau mau buat video panjang, usahainlah setiap segmen video itu harus ada yang bikin penonton aktif! Tapi kalau masih belum bisa bikin video kayak gitu, kalian bisa bikin video yang pendek-pendek aja! Biar presentase penonton kalian itu tinggi! Video-video awal gue aja sebenarnya itu emang kebanyakan durasinya pendek! Jadi, jangan lupa subscribe Dazzle! Da!